Intro Pemirsa, bagi anda pecinta olahraga otomotif off-road sekaligus menyukai tantangan pemacu adrenalin? Cobalah yang satu ini, Lau Jeep Adventure menawarkan pengalaman mengasyikan berpetualang off-road di medan terjal sembari menikmati keindahan alam lereng gunung lau. Bagi anda pecinta off-road tantangan pemacu adrenalin, cobalah wahana yang satu ini, Lau Jeep Adventure menawarkan pengalaman mengasyikan berpetualang off-road di medan terjal sembari menikmati indahnya alam lereng gunung lau. Menyusuri medan terjal, jalanan naik turun penuh kelak sudah menjadi ciri khas olahraga otomotif yang satu ini. Tidak sekedar memanjakan adrenalin, Lau Jeep Adventure juga menawarkan pesona alamnya yang indah berupa hamparan hijau kebun teh kemuning, Kejamatan Ngargoyoso Karanganyar. Saya ya mengakui orang kota, belum pernah merasakan sensasi ngepot-ngepot di pegunungan, sungguh luar biasa ini. Ini baru pengalaman pertama kali? Pengalaman pertama naik hidup ngepot-ngepot ya, cuma seperti ini. Mendebarkan, pernah terbayang sebelumnya enggak, Pak? Terbayang sebelumnya ya, pengen sudah dari dulu, baru terlaksana hari ini. Jip pokoknya. Rute yang ditawarkan Lau Jeep Adventure pun cukup beragam. Untuk rute pendek, pengunjung diajak menyusuri perkebunan teh menuju wahana para layang, turun melewati kebun buah dan gunung cilik, untuk kemudian kembali ke pos pemberhentian. Sedangkan untuk rute panjang, pengunjung diajak melewati Jumok menuju Telaga Madirda, bergeser ke Taman Hutan Raya, naik ke wahana para layang, mengusuri kebun buah dan gunung cilik, dan kembali ke pos pemberhentian terakhir. Untuk rute pendek, pengunjung dikenai biaya Rp300.000, sedangkan rute panjang dikenai biaya Rp400.000 saja, dengan kapasitas maksimal 3 orang per kendaraan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya luar biasa. Ini salah satu pariwisata yang ada di Ngargoyoso dengan cara yang berbeda. Lawu Jeep Adventure tercipta berawal dari hobi para pecinta mobil off-road yang tergabung dalam komunitas Lawu Jeep Adventure. Komunitas ini beranggotakan 23 personil yang sebagian besar merupakan warga pengajian Majelis Tafsir Al-Quran. Dari sejumlah 23 anggota Lawu Adventure ini, sebagian besar, yaitu dari warga MTA, tapi hanya ada satu-dua yang ingin gabung ke kita karena itu adalah kawan. Siapapun orangnya, kalau kawan yang asalkan mau mengikuti peraturan Lawu Adventure, kita ajak untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Septian Eko Wahyudi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. daykarta